Bener-bener keliatan kayak flawless, full cover Sekarang tuh makeup bagus, gak perlu mahal Dia tuh pigmented, jadi gak perlu neken-neken banget gitu Warnanya tuh udah keluar Wow, liat deh langsung blurring gitu loh Aku bener-bener jadi kayak flawless, tanpa dosa ya kan Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Youtube aku Ispin Amal ya Di video kali ini, aku mau bikin tutorial makeup Kali ini karena udah di akhir tahun aku mau bikin tutorial makeup holiday Yang super awet, super coverage, gak gampang luntur Dan pastinya keliatan flawless Pokoknya makeup kali ini tuh cocok banget Kalo kalian mau pake jalan-jalan, bahkan panas-panasan, ngepantai Dan sekalian di video ini, aku mau nyobain produk-produk barunya You Makeup Yaitu You Colorland Vacation Collection Packagingnya seger banget ya, biru-biru gitu Liat deh boxnya warna biru, dan disini ada gambar ikan paus gitu Jadi kangen jalan-jalan ke pantai gak sih? Oke, sebelum kita masuk ke tutorial makeupnya lebih lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku, Instagram, dan TikTok Karena banyak video per makeup-makeupan Karena aku punya semua produknya You Makeup Dan kebetulan emang foundation yang pengen aku pake adalah Yang Nutri Wear ini favorit aku Jadi aku putuskan di tutorial makeup kali ini Semuanya aku akan pake produk-produk dari You Makeup sekalian Aku nyobain dari seri Colorland Vacation Pertama untuk foundationnya, aku pake You Nutri Wear Plus Velvet Liquid Foundation Yang shade medium beige Kalian yang ngikutin aku pasti tau banget Kalo aku lagi suka banget sama foundation ini Aku udah bikin video yang ini Dan yang ini Itu dua-duanya Aku bahas tentang foundation ini Ini wajah aku udah pake pelembab ya Karena foundation ini tuh dia hasil akhirnya matte Dan kayak nge-set banget di wajah Jadi pastiin kulit kalian lembab dulu Dan dia teksturnya tuh kayak kental padat gitu loh Kalo pake foundation ini usahain tuh perbagian aja Karena dia tuh gampang nge-set Takutnya kalo kalian kelamaan nge-blendnya Dia kayak udah terlanjur nge-set Dan akan susah di-blend Kalian liat deh Full banget coveragenya Kayak langsung merata Perfect banget Nutupin semua ketidaksempurnaan di wajah ini Nah ini aku udah pake di setengah wajah Hasilnya kayak gini Nah ini udah merata ke seluruh wajah Hasilnya kayak gini Bener-bener keliatan kayak flawless Full cover Kayak foundation dengan formulasi yang perfect banget Padahal ini di Shopee harganya cuma Rp89.000 Asli sekarang tuh makeup bagus Gak perlu mahal Nah biasanya kalo aku pake foundation ini Aku gak usah pake concealer lagi Aku tinggal tambahin sedikit aja di area bawah mata Kalo emang kalian yang kantong matanya agak gelap gitu Menurut aku formulasi dan tekstur foundationnya tuh udah kayak concealer Nah liat deh Nutup banget kan Oke ini udah kayak gini Sekarang lanjut ke loose powder Ini dia You Color Line Vacation Blue Ring Loose Powder Packagingnya kayak gini Nuansa biru gitu Terus ini spongenya kayak gini Spongenya ini lembut banget Tuh bener-bener lembut Beda dari sponge loose powder pada umumnya Nah loose powder dari Seri Color Line Vacation ini Dia ada tiga shade Natural Buff Classic Ivory Dan Violet Dan disini aku mau pake yang shade Natural Buff Rose powder ini diklaim ringan Tapi emang tadi pas aku coba colek untuk di swatch Itu emang ringan banget Kayak partikelnya tuh halus banget Kalo aku baca di boxnya Dia tuh diklaim lightweight, braidable, shine control, even skin tone Pertama aku pake di area bawah mata dulu Wow Liat deh langsung blurring gitu loh Terus aku ngerasa kayak dia ada efek mintnya Kayak wajah aku sebelah sini langsung dingin gitu Kayak kira kalian yang udah coba gimana? Komen di bawah ya Aromanya juga enak Kayak aroma seger gitu Ini walaupun pas tadi aku swatch dia kayak putih banget Tapi pas dipake di kulit dia kayak nyatu sama warna aslinya Ini gak usah takut keputihan kalo kalian pilih yang warna terangnya Terus uniknya dia tuh ada warna violet ya Setau aku warna violet itu bisa ngasih kesan wajah lebih cerah gitu Cuman aku gak pake yang violet Karena aku takut kayak jadi keputihan di aku Aku pake yang natural buff aja Dan ini bisa banget menyamakan sama warna kulit yang sebelumnya Warna foundationnya Ini jadi kayak translucent gitu loh Gak ngeluarin warna Setelah aku pake ke setengah wajah Ini setengah wajah aku ini kerasanya kayak dingin gitu Wow baru kali ini kayaknya aku temuin loose powder yang ada efek mentol-mentolnya gitu Oke ini udah merata Kalian bisa liat wajah aku bener-bener jadi kayak flawless tanpa dosa ya kan Wow Padahal aku pake bedanya agak tebel Tapi ini gak keliatan dempul sama sekali Wait kalian yang mau beli produknya Aku udah tulis link Shopee-nya di description box Kalian bisa beli di YouBeauty Official di Shopee Untuk loose powdernya di Shopee Aku liat ini lagi promo harganya cuma Rp45.000 Asli murah banget gak sih? Lanjut kita ke alis Aku pake You Perfect Dual Bromatic Ini yang shade dark brown Dia tuh ujungnya segitiga gini Yang dark brown warnanya kayak gini Dia tuh pigmented jadi gak perlu neken-neken banget gitu Warnanya tuh udah keluar Pertama aku buat bingkainya dulu Terus pensil alis ini tuh kayak ada efek wax-nya Jadi dia bisa bikin rambut-rambut alis tuh jadi kayak lebih rapi gitu Aku bilangnya tuh jadi rambut-rambutnya kayak jadi tiduran Karena dia kayak ada efek wax-nya Kalian bisa liat kan rambut-rambutnya tuh kayak jadi lurus gitu loh Nah ini yang udah kayak gini Gampang banget rapinya kan Ini yang belum Oke ini alisnya udah kayak gini hasilnya Lanjut ke eyeshadow Disini aku mau pake eyeshadow-nya You Color Land You Color Land Focus On Me Eyeshadow Jadi dia bentuknya single eyeshadow Menurut aku kalau single eyeshadow gini tuh cocok untuk jalan-jalan Karena kita cuma perlu bawa beberapa warna yang menurut kita bakalan kepake Jadi gak usah ribet-ribet bawa palet yang gede Atau bahkan eyeshadow kayak satu warna aja cukup Dan di You Color Land ini juga ada blush on dan highlighternya Jadi menurut aku praktis banget Kita cuma perlu bawa satu atau dua eyeshadow Terus bawa satu blush on dan satu highlighter Eyeshadownya ada sembilan shades Yang kalian bisa pilih warna mana yang kalian suka Lihat deh warnanya tuh super pigmented Yang matte-nya juga pigmented Yang shimmer-nya apalagi Bener-bener keluar banget Blush on ada empat shades Dan highlighternya ada tiga shades Pertama aku mau pake eyeshadow yang shade mild Aku pake di seluruh kelopak mata Dan ini warnanya super pigmented Jadi kalian nyoleknya tuh dikit aja Aku nyolek dikit aja sepigmented ini Sebenernya kalau untuk holiday gitu kita gak perlu pake eyeshadow yang ribet-ribet sih ya Kayak cuma satu dua warna aja cukup Selanjutnya aku mau pake shimmer orange ini Ini shade sunlit Aku pake di tengah kelopak mata aja Terus dibaurin Oke kayak gini bagian matanya Lanjut ke eyeliner Aku pake U Color Lens Precise Artway Eyeliner Aplikatornya panjang dan runcing banget Dan dia tuh warnanya pekat banget gitu loh Untuk pemula aku akuin ini bakal gampang makanya Karena aplikatornya bener-bener runcing dan presisi banget Dan menurut aku U Color Lens itu adalah serisnya U Makeup yang harganya tuh sangat terjangkau Terus biasanya kalau pergi jalan-jalan aku jarang banget pake bulu mata Aku biasanya cuman jepit terus tambahin mascara Nah ini aku udah pake mascara tipis-tipis aja Lanjut ke blush on Aku mau pake warna orange-orange ini Ini shade-nya Sweet Apricot Itu warnanya gak langsung yang ngeblok gitu Dia kayak samar-samar jadi gak usah takut ketebelan Dia sebenernya pigmented Cuman yang aku suka adalah warna orange-nya tuh disini kayak muda banget gitu Pas diaplikasiin ke wajah jadi gak langsung yang terang gitu loh warnanya Sebenernya untuk blush on, eyeshadow, dan highlighter-nya U Color Lens ini Aku udah pernah bahas di video terpisah Yang ini Nanti linknya aku taruh di description box THA kalo kalian pengen nonton secara lengkapnya Terus biasanya kalo untuk jalan-jalan aku gak pernah pake kontur-konturan, ribet Cuman biasanya kalo pengen di foto keliatannya hidungnya lebih mancung Aku butuh shading hidung Ini aku mau coba pake eyeshadow yang shade mild Karena warnanya coklat kayak gini Selanjutnya kita ke lip cream Disini aku gak akan pake lip cream Aku mau pake lip tint terbarunya U Color Lens yang series vacation ini Ini namanya U Color Lens ready to go lip tint Disini ada 4 shades Packagingnya kayak gini Super seger banget ya keliatannya Lihat warnanya cerah-cerah banget Teksturnya tuh cair tapi warnanya tuh super pigmented sekali dioles aja warnanya langsung keluar banget Dan lip tint ini mengandung asam hyaluronic yang bisa memberikan kelembapan di bibir secara tahan lama Jadi dia tuh walaupun lip tint gak kerasa kering di bibir Aku pengen coba yang shade tomato pop yang paling muda warnanya yang orange ini Nanti kalo emang kurang terang aku akan tambahin warna lain Kayak menarik aja gitu loh warnanya Ini kondisi bibir aku kering banget Kayak gini warna yang tomato pop Aku bakal kasih sedikit warna merah di tengah biar kayak agak ngeombre gitu Aku pake yang dragon fruit Wow Aku suka banget warna yang ini kayak keliatan seger banget gitu bibirnya Ini bener-bener enteng dipakenya Terus gak langsung ngeplek gitu loh warnanya Dia masih bisa di blend Bahkan aku giniin pake jari dia masih bisa kayak menyatu gitu Kalo kita pergi jalan-jalan tuh yang paling enak bawa lip tint dibanding lip cream Kalo aku pribadi sih ya Jadi buat ngetouch up enak Terus dia lebih awet Dipake minum juga gak transfer Terus kayak lebih simple aja gitu loh Ini tuh Dia gak transfer sama sekali Lanjut step terakhir Aku mau pake highlighter Ini yang sheet streamer Yang warnanya kayak gini Oke selesai makeupnya kayak gini Oke deh jadi segitu aja tutorial makeup kali ini Pake produk-produknya You Makeup Yang mau beli produknya aku udah taruh link pembeliannya di description box Jadi pastiin kalian cek-cek description box di bawah Oke jadi segitu aja Makasih banget udah nonton video aku sampe abis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye